Terima kasih. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicara lah melalui hamba-Mu, tidak bibir perkataannya dipakai untuk menjadi berkat. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku, taruh isi hatimu dalam hatiku. Agar melalui pelayanan pada sore hari ini, nama Tuhan Yesus saja yang boleh ditinggikan. Kami berdoa jemaat-Mu yang di gereja, jemaat-Mu juga yang beribadah melalui live streaming di rumah. Mereka juga diberkati. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Ala roh kudus, engkau disambut di tengah-tengah kami. Setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan. Amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silahkan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Bapak Pendeta Doktor Yesaya Pariyaji. Bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Untuk kepercayaannya saya boleh melayani pada siang sore hari ini. Sama-sama keluarkan puluhan saudara. Keluarkan catatan saudara. Kita akan belajar sebuah tema yang menarik. Dan saya percaya pasti akan memberkati saudara. Tema kotbah saya pada hari ini bisa tolong ditampilkan. You cannot serve to master. Atau kamu tidak dapat melayani dua orang Tuhan. Atau tidak dapat mengabdi kepada dua orang saudara. Sama-sama kita baca dasar kebenaran firman Tuhan. Injil Lukas 16 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca. Saya baca ayatnya yang ke-9. Sudah baca ayatnya yang ke-10. Nanti yang ke-13 kita bersama-sama. Dan aku berkata kepadamu jemaat Tiberias Gadingias yang di gereja dan yang ada di rumah. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jikalau mamon itu tidak dapat menolong lagi. Kamu diterima di dalam kema abadi. Ayatnya yang ke-10 saudara. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Dua belas saudara dan siapakah yang akan hartamu sendiri kepadamu. Tiga belas sama-sama kita baca. Tiga dua ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada. Karena jika demikian ia akan dan mengasihi. Atau ia akan dan tidak kamu tidak dapat kepada Allah dan kepada mamon yang percaya katakan amin. Alkitab memberikan sebuah perumpamaan yang menarik head to head atau rifle antara Allah menggambarkan dirinya dengan persaingannya dengan yang namanya mamon. Alkitab mengatakan bahwa Allah menyamakan penarik perhatian ciptaannya itu saudara dan saya adalah mamon. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yaitu ini saudara yang dapat mengabdi kepada dua orang. Tidak ada seorang pun. Karena Alkitab mengatakan pasti akan mengasihi yang A dan tidak mengasihi yang B. Akan setia kepada A atau tidak akan setia kepada yang B. Karena pada prinsipnya saya selalu bilang dalam khutbah saya tidak mungkin bagi saudara dan saya dapat setia kepada dua Tuhan. Hari Minggu ikut Tuhan tapi Senin sampai Sabtu ikut mamon. Hari Minggu setia kepada Tuhan tapi Senin sampai Sabtu setia kepada dunia. Karena saya percaya di jalan raya yang paling berbahaya bukan jalan di kiri, bukan jalan di kanan, tapi di jalan raya yang paling berbahaya. Jalan di tengah-tengah mengikuti Tuhan kekristenan yang paling berbahaya adalah kekristenan yang suam-suam kuku. Apalagi di akhir zaman ini. Kekristenan yang paling berbahaya adalah kekristenan yang tidak mau bayar harga. Kekristenan yang paling berbahaya adalah kekristenan yang menyampur adukan firman Tuhan dengan pasafa-pasafa dunia. Alkitab mengatakan saudara mengapa kita perlu membahas mengenai uang? Mengapa dalam gereja, mengapa dalam orang percaya kita perlu membahas yang namanya mamon? Bukan berarti saya meminta uang saudara? Enggak. Bukan berarti membahas mengenai persembahan? Enggak. Tetapi 38 perumpamaan dalam Alkitab, 16-nya berbicara mengenai uang. Dari 38 perumpamaan di Alkitab, 16-nya berbicara mengenai uang. Ayat mengenai doa ada 300 kali. Ayat tentang iman ada 500 kali. Ayat tentang harta milik atau kepemilikan kurang lebih ada 2 ribu kali. Saudara ingat kisah ketika Yesus memperlihatkan seorang janda atau seorang perempuan miskin yang memberikan persembahan? Dan Yesus berdiri di depan kotak kolektor melihat siapa yang memberi persembahan? Saudara ingat kisah itu? Saya pulang aja bagaimana? Saudara tau kan kisah itu kan? Kalau zaman sekarang ada pendeta nungguin depan kotak kolektor, pasti dibilang mata duitan. Iya kan saudara? Nah mengapa kita perlu membahas mengenai ini? Dan apa yang menjadi keuntungannya? Ada banyak orang berpikir demikian. Kalau uang saya lebih banyak, saya akan lebih bahagia. Kalau saya punya gaji lebih tinggi, saya akan mengalami sukacita. Kalau uang saya lebih banyak, saya akan merasa lebih aman. Saudara pernah berpikir seperti itu? Saya rasa pasti banyak orang pernah berpikir seperti itu. Kalau gaji saya aja lebih banyak. Saya gak pernah lupa di Beres Balai Sarbi ini. Ada seorang ibu datang, Pak Pendeta tolong doain. Suami saya gajinya 30 juta tapi kita masih kurang Pak Pendeta. Saya doain dalam nama Yesus. Di belakang ada ibu-ibu mungkin dia denger omongan ibu tadi. Ketika doa dia bilang gini, Pak kalau suami saya gaji 30 juta Pak. Sampai di rumah Pak. Saya gak biarin kaki nginjek tanah Pak. Saya gendong Pak katanya. Nah saudara mengapa kita perlu membahas mengenai mamon ini? Saya pengen saudara dan saya belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, ketika Yesus berbicara mengenai mamon. Yesus memakai prinsip Tuhan dan hamba. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan hamba. Ketika Yesus berbicara mengenai mamon. Dia memakai prinsip yang menarik. Tuhan dan hamba. Yesus menawarkan sebuah pilihan kepada saudara. Saudara mau jadi Tuhan kepada mamon. Atau mau jadi hamba kepada mamon. Kalau jadi hambanya mamon. Maka mamon akan memerintahkan saudara. Kapan kerja, kapan makan, kapan tidur. Bahkan mamon akan bilang sama saudara. Udah hari minggu gak usah gereja. Buka toko aja. Udah hari minggu gak usah gereja. Meeting aja. Hari minggu ada kok minggu depan. Kalau uang menjadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan uang menjadi hamba. Saya percaya uang adalah benda netral. Amin kayak APK gitu. Diam aja ini kayak belum gajian. Saya percaya uang adalah benda netral. Bos amin lagi bos. Medan lah telmi lah. Sekali lagi ya. Kalau sekali gak kebanggaan neraka tempatnya. Saya percaya uang adalah benda netral. Yang membuat uang berbahaya bukan uangnya. Tapi di tangan siapa? Uang di tangan jemaat Tiberias Gading Nias. Lantai tiga, lantai empat, lantai dua yang di perut bumi juga. Uang di tangan orang benar. Orang benar itu akan memakai uang itu menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Tapi uang di tangan orang tidak benar, di tangan orang dunia akan dipakai untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Sama seperti pisau. Pisau di tangan penjahat jadi perampok. Tapi pisau di tangan istri saya jadi babi kecap. Bisa ngerti maksud saya? Ada dua tipe orang di muka bumi ini. Tipe yang pertama adalah memakai fokusnya kepada uang. Dan memakai Tuhan untuk menjadi alat untuk mencapai uang tersebut. Dia sebenarnya dia cinta uang, tapi dia pakai Tuhan agar bisa jadi kaya. Dia pakai Tuhan jadi alat transportasi untuk dia bisa mendapatnya. Tipe yang kedua adalah tipe yang fokusnya sama Tuhan. Karena dia percaya Allah ku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya gak bilang saudara jadi miskin, enggak. Saya gak bilang saudara harus ikut Tuhan harus susah, enggak. Saya percaya ikut Tuhan pasti diberkati. Amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya ikut Tuhan. Pasti diberkati. Tapi berkat bukan selalu bicara mengenai uang. Berkat itu lebar. Kita akan belajar pada hari ini. Kita mengatakan Matius 6 ayat yang ke-33. Sama-sama kita baca. Tiga, dua, satu, iya. Sudah bisa lihat ke saya. Kita mengatakan carilah dahulu. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, sama-sama bilang sama saya semuanya. Apa semuanya? Baca 28, 29, 30, 31, 32. Apa yang semuanya? Makan, minum, pakai. Bagi yang saudara cari Tuhan. Sungguh-sungguh katakan amin. Kalau saudara cari Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Maka makan, minum, pakai ditambahkan. Amin. Saya percaya Allah mau saudara hidup diberkati. Saya percaya bahwa Allah mau, saya percaya Tuhan mau kita hidup diberkati. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan mau hidup kita tidak dikontrol, tidak didominasi oleh apapun juga. Kecuali oleh dia. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya diberkati. Kurang keras sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya diberkati. Tapi Tuhan tidak mau saya dikendalikan di luar oleh Tuhan. Amin. Saya percaya Allah tidak menentang yang namanya hidup yang diberkati. Saya percaya Alkitab tidak menentang yang namanya kemakmuran. Tetapi yang Allah perangi bukan berkatnya, bukan kemakmurannya. Tapi yang Allah perangi adalah roh dibalik uang tersebut. Sudah dengar baik, setiap balik, di setiap uang yang saudara pegang itu ada rohnya. Bapak pendeta ini ngada-ngada, yes. Cuman rohnya cuma dua. Roh dari kerajaan surga itu roh Allah atau roh mamon. Di setiap uang yang saudara miliki di buka bumi ini ada rohnya. Roh Allah atau roh mamon. Kalau yang pegang penuh dengan roh mamon, maka uang itu bekerja untuk mamon. Kalau yang pegang uang itu, saya ini kuat bahas saya ke enam. Dan semua responnya pada diem semua. Karena mungkin saya berpikir ini pendeta naif nih. Ini pendeta old fashion nih. Ini pendeta gak relevan nih. Setiap orang butuh duit. Siapa bilang gak butuh duit? Bangun gereja ini sebesar ini. Gak bilang sama kontraktornya. Bapak kontraktor, Tuhan berkati ya. Gak pakai duit. Ini beli jas, beli dasi. Saya gak bilang sama tokonya. Pak, Jesus love you ya. Gak pakai duit. Yang mau saya ajar pada hari ini, kita bicara mengenai mamon. Pertanyaannya gampang. What is mamon? Apa sih mamon itu? Apa sih mamon itu? Kalau sudah lihat gambarnya. Ini gambar adalah mamon saya ambil dari abad pertengahan. Para teolog, para penulis percaya ini adalah gambaran. The picture of mamon. Mamon diambil dari God of Babylonia. Diambil dari Syria. Arti dari mamon adalah riches. Kekayaan mamon adalah sebuah dewa atau kuasa kegelapan. Yang menawarkan kekayaan. Yang menawarkan kemewahan. Yang menawarkan kenyamanan, keamanan. Tampilkan gambarnya. Sudah lihat dari gambarnya. Ini gambar bahwa manusia diinjak sama mamon. Ini gambar bahwa manusia diperbudak oleh mamon. Ini gambar bahwa manusia menyembah yang namanya mamon. Mamon. Kalau ada yang namanya mamon disini saya minta maaf. Lagi juga kenapa namamu mamon? Jadi banyak nama tempat lain. Kenapa mamon namanya? Mamon adalah dewa dari Syria. Atau lebih tepatnya Babylonia. Babel. Ingat kisah menara Babel? Di samping Danau Sunter situ? Apa sih spirit of mamon? Gampangnya begitu. Apa sih spirit of mamon? Kita cepat saja. Yang pertama, mamon is a spirit that try to replace God. Mamon adalah roh yang ingin menggantikan Tuhan. Adalah roh yang ingin memegang kendali. Sama-sama kita baca 1 Timotius 6, ayatnya yang ke-17. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Iya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu. Untuk apa? Mamon spirit adalah roh yang arogan. Roh yang sombong. Roh yang mau memimpin manusia. Saya ingat kisah menara Babel. Pada masa itu manusia masih satu bahasa. Bahasanya belum beda-beda bahasa. Cuma satu bahasa. Bahasa Indonesia. Itu sempat pemuda ya. Jadi belum ada bahasa yang lain. Cuma satu bahasa. Mereka ngobrol. Mereka bilang gini. Bagaimana supaya kita tidak diserahkan. Dalam Alkitab. Bagaimana supaya kita tidak diserahkan. Mereka sepakat membangun menara. Mencapai surga. Mencapai langit. Gampangnya begini. Apa sih spirit of mamon? Spirit of mamon adalah roh. Adalah tindakan. Adalah keinginan. Ingin masuk surga tanpa Tuhan. Mamon percaya. Orang yang dirasuki oleh mamon merasa. Bahwa kalau saya punya duit. Saya enggak butuh Tuhan. Kalau saya kaya. Saya enggak butuh Tuhan. Kalau saya punya banyak duit. Punya banyak jabatan. Masa bodoh sama ketuhanan. Itu the spirit of mamon. That's why. Orang yang kaya raya. Kalau enggak takut akan Tuhan. Sombong. Arogan. Saya pulang. Enggak ada yang jawab. Spirit of mamon merasa kalau dia kaya dia bisa beli hukum. Yang penting sopan aja. Itu yang ketawa ngerti maksud saya. Kalau yang enggak ketawa kebanyakan nonton ikatan cinta. Yang kedua cepat saja. Apa sih spirit of mamon? Spirit of mamon adalah roh. Yang menawarkan atau menjanjikan. Yang hanya Tuhan bisa berikan kepada kita. Apa yang dia tawarkan? Identitas. Mamon bilang begini. Kalau engkau kaya orang tunduk sama kamu. Kalau engkau kaya engkau berharga. Kalau engkau kaya orang hormati kamu. Kamu itu baru berarti kalau kamu kaya. Kamu itu baru berharga kalau kamu kaya. That's why selalu dalam sebuah keluarga ada perbedaan. Anak yang kaya dengan anak yang tidak kaya dibedakan. Cucu dari yang kaya dengan cucu dari yang tidak kaya beda perlakuannya. Kalau cucu yang kaya pulang ke rumah omahnya. Omahnya gendong. Cucu omah. Cucu omah. Karena papanya kaya. Coba kalau bukan dari kaya. Ini cucu siapa ya? Mamon adalah roh yang berusaha menawarkan apa yang cuma Tuhan bisa tawarkan. Identitas. Apalagi? Rasa aman. Oh banyak orang berpikir. Gue orang kaya. Gue aman. Gue orang kaya. Enggak ada yang bisa kutak-atik gue. Dia enggak tahu. Bahwa kekayaan enggak dapat menyelamatkan saudara dan saya. Apalagi? Mamon menawarkan apa? Kebahagiaan. Kalau uang gue lebih banyak, gue pasti lebih bahagia. Kalau duit gue lebih banyak, gue lebih bahagia. Setelah klik di internet. Saya enggak main asal ngecap aja. Penelitian mengatakan demikian. Semakin kaya seseorang. Semakin banyak duitnya seseorang. Justru semakin banyak tekanan hidupnya. Saya pernah doakan sama saudara, saya pernah bilang sama orang yang rumahnya gedenya minta ampun. Sembilan ribu meter. Dua jam diurapi gak habis-habis. Rumah saudara paling satu menit udah habis. Tapi dia bilang, Pak saya gak bisa tidur. Saya kalau saudara gak bisa tidur, saya paham. If you know what I mean. Klik di internet, anak 16 tahun. Dapat harga, dapat hadiah loteri. Menang 20 miliar. 16 tahun. 10 tahun kemudian berakhir di mana? Klinik rehabilitas. Obat-obatan. Terikat narkoba. Terikat minuman keras. Terikat free sex. Ketika ditanya, mengapa 20 miliar itu mengubah hidup kamu? Karena saya salah. Saya mengabdikan hidup saya kepada uang. Uang membuat dia mengalami stres dan sebagainya. Saya tahu. Uang selalu akan berhubungan sama saudara dan saya. Selama kita masih hidup. Kecuali yang kau tinggal di pedalaman hutan Kalimantan. Tapi jadi ibu kota. Dan itu bukan tempat buang jin. Dan disana adalah ibu kota bangsa kita Indonesia. Live streaming. Nanti kalau salah kebares krim lagi. Amin. Apalagi yang mau menawarkan. Rasa cinta. Kalau lo punya duit. Orang sayang sama lo. Padahal identitas saudara bukan ditetapkan berdasarkan uang yang saudara punya. Identitas saudara ditetapkan berdasarkan apa yang Yesus lakukan di kayu saling. Bagi saudara. Sama-sama bilang sama saya. Saya berharga. Bukan karena harta yang saya miliki. Saya berharga. Karena yang punya surga. Mati bagi saya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang ketiga. Apa sih mamon itu? Mamon is the spirit of antichrist. Mamon adalah roh antichrist. Bapak pendeta kemenasa ngomong. Bukan nanti di rumah. Wahyu 13, ayat 16 dan 17. The mark of beast. Tanda hewan buas itu. Disitu akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan roh antichrist. Membeli dan menjual. Kita baca satu ayat saudara karena keterbatasan waktu. Matius 4, ayat 8, 9, 10. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dan. Ayatnya yang ke-9. Dan berkata kepadanya. Ayatnya yang ke-10. Maka. Saya bisa lihat saya ke depan. Di ayat yang ke-8. Setelah Yesus berpuasan 40 hari 40 malam. Kita katakan apa saudara? Yesus menjadi lapar. Ini menjadi tanda bahwa iblis menyerang saudara. Bukan ketika saudara kuat. Tapi iblis menyerang saudara ketika saudara sedang loma. Kita katakan Yesus sedang lapar. Iblis datang mencobai dia. Iblis membawa Yesus ke padang gurun. Di padang gurun. Nah kita mengatakan Iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Dan diperlihatkan dunia. Dengan segala kemegahannya. Dunia diperlihatkan kota-kota besar. Iblis perlihatkan Roma. Iblis perlihatkan New York. Iblis perlihatkan Jakarta. Tapi macet gak jadi. Dilihatin yang lain. Bekasi apa lagi? Gak ada di peta. Dilihat lagi. Iblis memperlihatkan Cibubur. Ada karena rumah saya. Iblis memperlihatkan the best of the world. Terbaik. Dan apa yang Iblis bilang sama Yesus? Segala kemegahan ini. I give it to you. Asalkan engkau sujudnya mbak aku. Kalau Yesus saja dicobai demikian. Kita pun juga pasti akan dicobai. Yesus kan bilang jawabannya keren kan. Nyala kau Iblis. Coba bayangkan kalau saudara tawarkan begitu. Yang bener Blis. Salaman dulu deh. Salaman dulu deh. Atau suruh. Nyala Iblis. Nanti sore balik lagi. Ada yang ngeliat nih. Segala kemegahan ini kata Ibu. Iblis berikan kepadanya. Berapa banyak anak-anak perempuan kita yang cantik-cantik polos-polos baik-baik. Jual tubuhnya karena duit. Berapa banyak rumah tangga hancur karena duit. Berapa banyak teman, sahabat dari kecil. Temenan. Maut gak bisa memisahkan mereka. Berkali-kali pasang badan. Berkali-kali hampir mati. Persahabatan mereka kokoh. Ketika mereka bisnis sama-sama. Maut gak bisa pisahin mereka. Tapi duit dengan mudah pisahin. Berapa banyak pendeta-pendeta yang hebat. Berkarunia. Berkarisma. Tapi dilumpuhkan oleh yang namanya duit. Banyak gereja hancur berantakan. Yang namanya duit. Berapa banyak kakak beradik ribut. Papanya kasih warisan. Papam-amanya meninggal. Anaknya. Berkat yang dari papanya kasih. Saring tuntut di penghadiran. Berapa banyak jemaat tempat yang saya ngomong dari tadi. Diam aja. Ada lagu yang terkenal. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam. Garing niat. Uang dalam bahasa Ibrani kunonya menggunakan kalimat hepeng. Hepeng. Rabi-rabi di timur tengah punya yang namanya sebuah pepatah. Pepatah yang sangat keren. Hepeng mengatur negara on. Berabi-rabi di Sumatera Utara itu. Kita buka lagi satu ayat. Satu Timotius enam. Ayat yang keenam. Ayat yang kesepuluh. Memang ibadah. Kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tujuh saudara. Sebab. Ayatnya yang kesembilan. Kasih keras suaramu. Tetapi. Ayatnya yang kesepuluh. Sama-sama kita baca. Karena. Karena. Sebab oleh memburu uang lah. Beberapa orang telah. Dan menyiksa dirinya dengan. Sama-sama bilang sama saya. Kedalam jerat. Hampa. Mencelakakan. Menenggelamkan. Keruntuhan. Kebinasaan. Menyiksa dirinya. Dengan duka. Karena ingin. Kaya. Kaya. Tuhar ya bang saya. Kami masih kecil. Minta doa sama mamu. Doain mah. Biar saya bisa kaya. Mas saya bilang. Jangan minta kaya nak. Minta apa dong mah? Minta miskin. Ya jangan itu juga. Minta apa dong? Kalau ucok kaya kan. Ucok bisa tolong adik-adik. Bisa angkat adik-adik. Bisa berkati. Kalau kaya kan bisa tolong orang. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Saya mau bilang sama saudara. Yang tolong orang bukan uang. Tapi Tuhan. Yang sembuhkan orang bukan uang. Tapi Tuhan. Walaupun dalam kenyataannya. Dalam kejadiannya. Tuhan bergunakan uang. Untuk tolong orang tersebut. Tapi fokusnya. Bukan uangnya. Tapi Tuhannya. Katakan amin. Sekian lagi jangan salah pak. Bukan hati abis ini. Abis ini pulang. Kau telepon bosmu. Bos saya berhenti. Pendeta saya bilang. Uang jahat bos. Terus kau keluar dompet. Kau bilang. Uang jahat kau. Setan kau. Setan kau. Saya jamin. Kalau kau begitu tiga bulan. Kau akan di depan. Pak. Amin. 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 Jambang baby. Maksudnya gini. Bu. Pak. Kok ketawanya delay satu jam. Buang. 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 Biasanya ujian pertama. Sebelum Tuhan pakai orang. Buang. Kita bilang. Kalau engkau. Gak dapat dipercaya sama harta orang lain. Tuhan gak akan kasih harta buat engkau. Tuhan yang bilang. Bukan saya. Siapa yang mau mempercayakan harta kepadamu. Kalau harta orang lain aja ketika dipercayakan kepadamu. Kok gak bisa pegang. Kita masuk pada bagian yang terakhir. Apa mamon indikator. Ada tujuh kebenaran firman Tuhan. Ada tujuh petunjuk. Ini menjadi ciri-ciri. Orang dirasuki. Oleh cinta akan uang. Atau mamon spirit. Kalau saudara ada beberapa ciri-cirinya. Bertobat. Kalau dari tujuh ciri-ciri dan tujuh-tujuhnya saudara punya. Nanti tanggal 11 ada baptisan. Kok baptis ulang. Kok bilang nanti. Pak. Dari tujuh skenario. Saya tujuh-tujuhnya. Tolong baptis saya. Selam saya hari ini. Jangan diangkat lagi sampai dua tahun. Ya saya terus dua tahun di situ. Yang pertama. Ciri. Mamon indikator. Apa yang pertama. Selalu memikirkan uang. Fokusnya selalu tentang apa yang belum punya. Atau apa yang pengen kita inginkan. Pokoknya dikit-tikit selalu bilang. Aduh belum punya ini. Dikit-tikit. Aduh. Pengen dong kayak si ini. Punya mobil. Walaupun bukan mobil yang terbaru. Aduh. Mobil saya jelek. Ya padahal banyak orang naik motor. Oh. Punya motor. Motor saya gak bagus pada banyak orang. Pengen punya motor. Aduh. Jalan kaki. Aduh capek nih. Naik angkot nih. Padahal banyak orang gak punya pekerjaan. Aduh. Sepatu saya jelek nih. Padahal banyak orang gak punya kaki. Selalu. Di otaknya. Cien. Cuan. Kang tau. Cuan is life. Hashtag. Cuan is life. Ada orang loh. Kerjaannya apa? Toko. Natal buka toko. Pasca buka toko. Lebaran buka toko. Nanti di neraka. Dia buka toko juga. Toko. Cuan. Ada loh orang hari minggu. Udah seminggu sekali. Ya ampun. Seminggu sekali. Masih aja gak gereja. Tiberias. Kurang apa sih? Mau yang paling pagi jam 6 ada disini. Mau yang paling malam jam 8. Masih kurang malam. Nanti saya pesen sama Gembala. Jam 12 malam. Kok ibadah sama nenek gerondong. Kurang apa coba gereja ini? Kurang apa? Kau pergi ke Bandung. Ada di Bandung. Apa lagi alasanmu Bambang? Apa alasanmu? Apa alasanmu? Coba saya ngomong sini. Hari minggu boleh gak jalan-jalan? Boleh. Tapi apa? Gereja dulu. Boleh gak makan bami. Abis gereja. Kau makan bami. Sampai grobak-grobaknya kau makan. Boleh gak makan lapo. Apalagi itu. Tapi apa? Gereja. Dulu. Cuma 2 jam. Duduk. Apa sih susahnya gereja doang? Kok juga diberkati kok di gereja? Amin, amin, amin. Disini kok belakang benar? Amin. Nanti aja berapa bulan udah lupa. Yang kedua apa indikatornya orang cinta uang? Selalu membandingkan status finansial kita dengan orang lain. Keluarga, teman, orang-orang sekitar. Oh kalau ketemu sama teman-teman, ketemu sama keluarga langsung dilihat. Antingnya. Cincinnya. Tasnya. Sepatunya. Dia lihat mobilnya. Kayakan gue. Halo. Kalau ketemu acara keluarga. Kita bukan pengen ketemu keluarga kita. Kita lihat koko atau adik kita gimana. Kayakan gue. Apalagi kalau riuni akbar. Saya lagi. Kalau riuni akbar. Kita banding-bandingin status finansial kita sama si A, sama si B, sama si C. Ketiga. Uang yang kita punya dipakai untuk membuat statement kepada orang banyak. Kita punya uang bukan untuk kita, tapi kita beli barang untuk kasih statement. Kita beli barang bukan butuh, tapi kita kasih statement. Kalau gue kaya, beli barang-barang branded, beli barang-barang malam, gak ada yang salah sama barang branded. Kalau engkau memang punya duit, lakuin. Tapi yang repot maksain diri. Betul apa tidak? Saya bisa tahu mana tas asli, mana tas palsu. Gampang. Kalau tas asli, gampang. Gak usah pegang. Saya lihat dari jauh, udah tahu ini asli, ini palsu. Tahu dari mana? Kalau lagi hujan. Kalau tas asli, ya kegep. Asli. Kalau palsu, hujan. Palsu. Siri yang kedua, saya tahu di gereja tas asli, tas palsu. Gampang. Kalau asli, tas dia pangku di gereja. Asli. Kalau palsu, di bawah. Jangan kau angkat tasmu, jangan. Sudah terlambat kau angkat. Ada yang angkat-angkat. Ada juga ibu-ibu bilang padahal tas dia, ini tas siapa ya? Penipungan naeh. Saya selalu bilang hidup itu bukan buat gaya. Kayaknya kan ada tuh. Jual sewa HP. Sewa iPhone. Sewa mobil. Sewa tas. Saya kalau berkatin orang saya selalu bilang. Kalau punya gak ada masalah. Go ahead lakuin. Tapi buat apa pestanya? Minta ampun. Pulang kembali ke kontrakan. Halo. Salom. Yang belakang gak denger nih. Salom. Ada suka cita? Ada pertobatan? Ada orang foto freeway minta ampun. Foto freeway sampai di bawah laut. Bok, 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 bok. Penelitian mengatakan orang kalau foto freeway. Gak ada yang liat foto freeway mu? Gak ada. Dia nyampe ke kondanganmu. Dimana babi itu? Dimana babi itu? Kalaupun dia liat. Dia liat foto freeway mu. Sambil dia makan. Gila ya cowoknya ya? Terus istrimu bilang. Tapi kaya apa? Oh kaya. Kek di internet tuh artis China. Yang menikahnya kemarin resepsinya 417 miliar. Resepsi 417 miliar. Bayangin beli seblak. Hanyut nih kita semua nih. Hanyut nih. Gading, kelapa gading. Dibanjiri oleh seblak. Tapi gak bahagia. Kalau punya silahkan. Keempat. Merasa susah untuk memberi dengan suka cita dan sepenuhnya. Orang model gini gak akan bisa memberi. Karena di otaknya cuman apa untungnya buat gue. Yang kelima. Lebih fokus apa yang diberikan daripada apa yang didapat. Kita akan memberi kepada orang lain. Kalau memberi kepada orang lain. Di otaknya apa saudara? Pamer. Tangan kanan memberi. Harusnya tangan kiri. Tapi sekarang kan beda. Tangan kanan memberi. Tangan kiri selfie. Hashtag. Love each other. Najis. Yang keenam. Merasa ketakutan. Pelit. Serakah. Menuntut. Memikirkan diri sendiri ketika berhubungan dengan uang. Pokoknya orang model yang dipapar oleh yang namanya roh mamon. Kalau ketika bicara mengenai uang. Ketakutan. Takut diminta duitnya. Ada tuh orang-orang kayak gitu. Kalau kita datang ke rumahnya langsung belaga sakit. Hehehe. 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 Nanti sakit. Mati aja sekalian. Pokoknya kalau dimintain takut. Ketujuh. Tidak akan pernah merasa puas. Selalu mau lebih. More and more and more and more and more. Raja Salomu terkenal dengan kekayaannya yang sangat banyak. Apa yang Raja Salomu bilang? Orang yang sangat kaya itu. Salomu bilang demikian. Dalam penguat balimahat yang ke sembilan. Sama-sama kita baca. Tiga. Dua. Satu. Iya. Semuanya gereja ini dibangun atas dasar pengorbanan. Katakan amin. Bapak Riaji bangun Tiberias. Dia bukan bangun gereja baru bertambah kaya. No. Tapi dia pakai kekayaannya. Bapak dan ibu pakai kekayaannya. Tujuh apotik, satu pabrik obat. Dia pakai kekayaannya untuk bangun gereja. Saya berdoa. Engkau semua diberkati Tuhan luar biasa. Sama-sama angkat tanganmu. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Mengikut Tuhan Yesus. Aku diberkati luar biasa. Namun aku berdoa. Agar berkat yang kau beri. Aku bisa pakai. Untuk memperlebar kerajaan surga. Menyelamatkan banyak jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Ada banyak orang-orang disini. Saya gak enak sebut namanya aja. Karena gak izin sama lu. Orang-orang yang secara materi diberkati Tuhan luar biasa. Tapi murah hatinya minta ampun. Orang-orang yang secara materi berlimpah. Tapi murah hati. Tolong sana, tolong sini. Pakai sana, pakai sini. Firman Allah mengatakan lagi selanjutnya. Amsal 30, 8 dan 9. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Yang ke sembilan, kasih keras suaramu. Supaya. Atau kalau aku miskin, aku mencuri. Dan... That's why Papa Riaji bilang. Miskin cobaan. Kaya juga. Cobaan. Makanya saya percaya paling enak itu bukan kaya atau miskin. Tapi pas. Pas. Pas mau beli mobil. Pas ada berkatnya. Pas mau liburan. Pas ada berkatnya. Amin. Satu ayat lagi. Ayub 22, 23, 26. Engkau bertobat kepada yang maha kuasa dan merendahkan diri. Apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Membuang biji emas ke dalam debu. Emas ofir ke tengah-tengah batu sungai. Dan apabila yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. 26, kasih keras suaramu. 32, ya maka. Akan mengada kepada. Saya enggak menentang yang namanya kemakmuran. Bahkan saya berdoa semua jemaat yang ada di gereja Tiberias Indonesia ini. Kau diberkati seperti golombang laut yang tak putus-putusnya. Kau diberkati berkelimpahan. Kau akan mengalami kebaikan Tuhan. Kau akan genaplah firman Tuhan. Harta orang-orang pasig disembunyikan. Untuk diberikan kepada orang-orang benar di tempat ini. Tapi saya mau bilang jangan sampai saking cinta uang. Karena kalau ikut Tuhan karena uang. Ketika uangmu enggak ada. Kau enggak akan ke gereja lagi. Kalau ikut Tuhan karena berkat. Ketika berkatnya turun. Kau enggak akan ke gereja lagi. Stop. Kalau melayani karena duit. Kalau melayani karena uang. Karena berkat. Ketika masalah ekonomi menghantam hidupmu. Enggak akan kau munculin hidungmu lagi di gereja. Karena yang kau cari cuma tangannya. Bukan hatinya. Papa Rehaji dalam kotbannya selalu berkata. Berkali-kali. Ayo jangan jadi hamba uang. Jadi hamba Tuhan. Mari yang dikejar bukan harta benda. Bukan finansial. Berapa banyak anak kecil dalam hatinya. Ketika kecil. Ketika dalam keadaan miskin. Saya pengen jadi orang kaya. Supaya bisa membuktikan bahwa saya begini, begini, begini. Jangan doanya. Jangan jadi pengen orang kaya. Jangan gitu doanya. Itu salah. Saya pengen jadi orang yang diberkati. Supaya saya bisa jadi berkat buat orang. Amin. Mari cari. Aset. Harta benda finansial aset. Bukan dikejar itu. Tapi yang harus kita kejar adalah harta yang sesungguhnya. Apa harta sesungguhnya? Kita cepat. Harta rohani. Keselamatan. Saudara boleh kaya raya. Tapi kalau kau tidak mengenal Yesus. Engkau orang yang paling miskin di dunia. Berikutnya harta jiwa nih. Peace of mind. Jiwa yang besar. Mengampuni. Tidak iri hati. Hati yang dipulihkan itu kekayaan loh. Berikutnya apa? Harta. Tubuh jasmani. Kesehatan. Saya mau bilang sehat itu harta gak? Sehat itu diberkati gak? Banyak orang loh sakit hari ini terbaring di rumah sakit. Berikutnya lagi. Harta hubungan. Nama baik. Persahabatan. Jangan tukar persahabatanmu karena uang. Dan yang terakhir harta keluarga. Pak. Kalau kau punya istri yang baik pak. Kau punya anak-anak yang baik pak. Engkau orang kaya pak. Engkau orang yang diberkati pak. Anak-anak muda. Kalau engkau punya papa mama yang lengkap. Dan engkau masih tinggal di rumah. Bukan beratapan bintang. Enggak kedinginan di malam hari. Engkau masih bisa sekolah. Walaupun sekolah negeri. Bukan sekolah yang mahal itu. Kau diberkati. Filipi tiga hati yang ketujuh. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Lebih mulai daripada semuanya. Karena dialah ku telah melepaskan semuanya. Dan menganggapnya sampah. Supaya ku memperoleh Kristus. Pak Riaji awal-awal pelayanan punya kebiasaan. Mengenolkan rekeningnya. Ibu gembala sidang seluruh harta yang dia punya dari muda. Dia pakai untuk bangun gereja. Beli ruko. Beli gereja. Beli gedung. Beli tanah. Akan tanah yang kita akan bangun. Gereja Tiberias Bekasi Timur. Dibangun dan dibeli berdasarkan uang pribadi. Gembala sidang saudara dan saya. That's why beliau selalu ngomong dalam kotbanya. Pencuri, pengambil. Orang-orang yang mengambil uang gereja. Dilempar dari mimbar. Karena membangun gereja. Harus orang yang dapat dipercaya. Katakan amin. Saya berdoa Tiberias Gadingnias. Di tempat ini dan yang di rumah. Engkau orang-orang yang dapat dipercaya harta dari surga. Engkau orang-orang yang tidak dikendalikan oleh dunia. Agar nama Tuhan dipenmuliakan melalui hidup saudara dan saya. Kalau ini doa saudara. Taruh tangan kirimu di dadam. Angkat tangan kananmu. Lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan. Mas berak dan pemata. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat. Bersekutu denganmu. Jadikanku hamba. Setia kepadamu. Sama-sama dengan imam percaya. Sama-sama. Aba Bapak. Aba Bapak. Aba Bapak. Kau segalanya bagiku. Bagiku. Ku naikkan cukup padamu. Dengan segenap hatiku. Aba Bapak. Aba Bapak. Ku mengasih. Ku mengasih. Sambil angkat tanganmu dua-dua. Gereja Tiberias. Lebih. Lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan. Ku ingin kau Tuhan. Mas berak dan permata. Mas berak dan pemata. Bapak. Dengan iman kepada Yesus. Tiada harinya. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat. Tersekutu denganmu. Jadikanku hamba. Setiap. Setiap. Sembilangkan tanganmu dua-dua. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Bilang lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan. Ini kerinduan setiap kami ya bang. Mas berak dan pemata. Tidak ada artinya Tuhan. Kau yang berarti bagi setiap kami. Tidak ada artinya Tuhan. Haleluya. Ku ingin lebih dekat. Tersekutu denganmu. Tidak ada artinya Tuhan. Yang memberikan tepuk tangan. Tidak ada artinya Tuhan. Tidak ada artinya Tuhan. Kalau begitu Tuhan. Cara tempat-tidak ada artinya Tuhan.